Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu Sagung Dumadi Ki Ageng Pemanahan Penerima Wahyu Gagak Empret Dikutip dari kabarno.com 19 April 2018 Kedatangan Ki Ageng Pemanahan yang diiringi Ki Ageng Juru Mertani serta Danang Sutawijaya ke Bumi Mataram adalah peristiwa yang menentukan arah sejarah Tanah Jawa juga tentang Raja-Raja Jawa dalam cerita tutur kebesaran pemanahan yang selanjutnya dikenal sebagai Ki Ageng Mataram dikisahkan secara turun-temurun selain berbekal alas mentauk legitimasi sebagai penurun Raja-Raja Jawa juga datang dari Wahyu Kraton yang ia terima dalam Bebet Tanah Jawi melukiskan keberuntungan takdir pemanahan saat ia datang ke rumah Ki Ageng Giring sahabatnya tersebutlah di Tusun Giring ini masuk ke Bupaten Gunung Kidul Tusun Tandus dengan ladang yang bagai tak tersentuh kesuburan itu ternyata dipilih oleh semesta untuk menjadi tempat diterimanya Wahyu Kebrabon dalam cerita tutur sering disebut Wahyu Gagak Emprit yang bersemayam di dalam sebuah kelapa konon kelapa itu tumbuh dari sepet atau kulit kelapa kering di tanah samping rumah Ki Ageng Giring tentu saja ganjil kulit kelapa bisa tumbuh menjadi pohon kelapa namun itulah kesaktian ucapan kanjeng Sunan Kalijaga yang tak dibantah Ki Ageng Giring dan benar setelah tumbuh menjadi pohon kelapa Sunan Kalijaga menuturkan bahwa di dalam buah kelapa itulah Wahyu Kraton tersimpan siapa saja yang bisa menghabiskan air kelapa dalam sekali teguk dialah yang akan mendapatkan keberangkahan sebagai penurun Raja-Raja Jawa Ki Ageng Giring Girang cita-cita besarnya yang selalu diniatkan dalam setiap semedinya untuk menjadi penurun Wiji Ratu akan terkabul agar bisa menekuk air kelapa atau degan dalam sekali teguk dalam bahasa Jawa disebut sak degan giring berladang harapannya agar haus sehingga bisa minum air degan sak degan menekuk air kelapa dalam sekali tegukan tapi begitulah sejarah bergehendak lain bukan ke Ageng Giring yang mampu menenggak air kelapa keramat itu sebab ketika ia sedang menempat diri di ladang agar mengalami haus tingkat tinggi rumahnya kedatangan tamu agung Ki Ageng pemanahan dari bumi Mataram tapi begitulah sejarah bergehendak lain bukan ke Ageng Giring yang mampu menenggak air kelapa keramat itu sebab ketika ia sedang menempat diri di ladang agar mengalami haus tingkat tinggi rumahnya kedatangan tamu agung Ki Ageng pemanahan dari bumi Mataram setelah dipersilahkan tutup oleh istri Ki Ageng Giring tanpa basepasi Ki Ageng pemanahan meminta kelapa yang ada di balai-balai rumah Ki Ageng Giring istri Ki Ageng Giring yang tidak mendapat pesan apapun dari suaminya langsung memberikannya kepada adiknya Ki Ageng pemanahan dalam sekejap air kelapa dan isinya dilahap habis Alhamdulillah segar sekali rasanya kuman pemanahan tak lama kemudian Ki Ageng Giring pulang dari ladangnya melihat kelapa yang berisi wahyu gagang emperit sudah dimakan adik pemanahan sambil menempuk tempuk bau adiknya Ki Ageng Giring mengucapkan Alhamdulillah adik yang kedundungan wahyu gagak emperit Ki Ageng pemanahan terbungong-bungong mendengar ucapan kakaknya Ki Ageng Giring dijelaskannya kejadian yang menimpa giring dari awal hingga memperoleh buah kelapa yang sudah dimakan adiknya pada awalnya Ki Ageng Giring menghendaki bergantian lak yang menjadi penguasa tanah Jawa namun adik pemanahan tak berkenan sehingga akhirnya mereka bersepakat ketika keduanya punya anak yang berpikir jenis akan dinikahkan agar keduanya merasakan kebahagiaan dengan demikian Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Mataram dipilih takdir untuk menjadi penurun raja-raja jawa karena di dalam air kelapa itulah wahyu kraton bersemayam dalam cerita ini ada pencerahan yang bisa kita ambil manfaatnya pertama adalah lakus medhi yang diberitakan oleh Sunan Kalijoko agar kedua muridnya Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan untuk selalu berdoa ketika ingin menggapai cita-cita kedua istri Ki Ageng Giring tidak ragu-ragu untuk memberikan kelapa kepada adiknya pemanahan unsur sotakoh tanpa pamrih menjadi contoh buat kita semua ketiga Ki Ageng Giring termasuk orang yang menerima ingpandum atau menggana dengan takdir manusia berusaha Tuhan yang menentukan keempat Ki Ageng Pemanahan dengan senang hati akan berbagi dengan keluarga Giring dalam hal kebahagiaan demikian sekilas kisah Ki Ageng Pemanahan penerima wahyu gagak emprit sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu rahayu sakung dumadi kisah kisah mimpi pelbagai